Hai nah pemirsa semua teman-teman ini ini udah aku lipat dua ya Nah ini aku motong badan belakangnya dulu oke ini udah aku lipat dua jadi ini aku patrumkan hai 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 selamat menikmati selamat menikmati nah kayak gini teman-teman atau pemiksa semua ini udah aku patrumkan ini aku proses memotong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini badan belakangnya ini aku belah karena nanti ada restnya ini proses garis ya teman-teman jadi garis patrum kertas ini ke kain ini kugarisi jadi nanti jahitnya biar pas di garis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku udah gini teman-teman aku udah gini teman-teman ini bawahnya aku garis sekalian yang badan sebelahnya sebelahnya lagi ini jadi ada garisnya yang badan sebelahnya ya nah ini nah ini kayak gini teman-teman ini ada garisnya ini pun ada garisnya ini pun ada garis cupitannya nah ini yang restnya ini tetap garis langsung dari kainnya karena lebih gampang daripada garis ini di kertas tadi jadi 2,5 ya teman-teman untuk restnya kan tadi 2,5 yang dipolanya tadi ini pun sama tadi kayak di kertasnya tadi di kertasnya tadi Hai nah ini teman-teman ini badan belakangnya udah siap jadi aku memotong mbak matrum kan badan depan yang belah kiri nah ini teman-teman ini badan aku memotong badan depan yang belah kiri kalau udah rapi gini Hai ini polanya aku paskan hai 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 selamat menikmati aku udah pas gitu teman-teman ini aku apa tindes pakai ini biar enggak ngelembung jadi aku pakai ini pakai ini punya wakah fungsinya ini biar enggak ngelembung ini aku potong ya teman-teman enggak ngelembung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini gambarnya di badan luarnya karena badan dalamnya itu ini tadi kan 19 cm ini pun sama ini aku gambarnya langsung dikain karena lebih gampang gambarnya dikain kalau di patrum digariskan di kertasnya ke kain itu agak susah karena lebar aku udah yang digambar gini ini aku garisi untuk belahannya aku batasin tadi kan 44,5 untuk belahan biar bisa melangkah kalau dipakai oke ini badan belah kiri depan nah motong pinggangnya teman-teman ini 5,5 ini untuk lipatan dalamnya untuk yang lipat ke dalamnya itu 5,5 dari ujung ke ujung selamat menikmati nah untuk pinggangnya ini selebar garisan ini atau tiga setengah senti ini motongnya dan aku ku lebih satu senti ya untuk jahitan bannya satu senti kalau panjangnya ini sepanjang pinggang di lebih untuk jahitan H nya itu nah ini pinggangnya udah siap aku mau motong kantong nya kantong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hmm 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 nah ini teman-teman ini kantongnya udah siap ini kantongnya panjangnya 32 ya teman-teman lebarnya 17 cm karena ini kayaknya nggak cukup jadi ini nanti ku sambung kantongnya ini ku sambung nah ini kantong sama pinggang udah siap ini aku mau motong badan depan depan belah kanan ya teman-teman oke nah ini nah ini badan depan yang belah kanan ya teman-teman yang sebelah kanan ini udah aku susun rapi ini aku patrumkan ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman belum na ya teman-teman ya teman-teman hmm selamat menikmati nah kayak gini teman-teman maturkan badan belah badan depan belah kanan oke ini aku perjelas kenapa ini kok ku jarum mentol karena ini kameranya kesana gak cukup ya teman-teman nanti ini aku potong dulu bagian sini jadi kesananya nanti ku apalagi ku patronkan lagi karena aku syutingnya kan gak cukup kameranya tapi kalau di bawah ya dia langsung ku jarum mentol semua jadi ini aku potong sampai sini aja dulu biar ini kameranya cukup ya teman-teman ya teman-teman selamat menikmati nah ini motong untuk wironnya saja teman-teman jadi kesananya nanti biar cukup nah ini aku batasi untuk wironnya ini nanti langsung dikainnya karena kalau dipatrumkan gini nanti apa ukurannya beda-beda nah ini aku geret kemari biar lebih nampak karena mau melanjutkan motong badannya ini tadi kan hanya wironnya saja selamat menikmati terima kasih terima kasih nah ini maturkan yang badan kesananya sebenarnya kalau kameranya muat langsung dipatrumkan semua juga bisa karena ini karena kameranya gak muat jadi aku bertahap ya teman-teman biar nampak semua di kameranya ini aku potong yang neruskan yang motong untuk wiron ke badannya tadi oke 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 nah kayak gini teman-teman atau pemirsa YouTube nah ini aku bukain ya nanti gambar ininya langsung di kainnya saja karena kalau dipatrumkan garisnya langsung dipatrumnya agak susah lebih gampang digambar di kainnya langsung nah ini aku batasi untuk apa yang tadi Wironnya tadikan 52,5 ya dari ujung ini 52,5 nampak nggak di kamera mudah-mudahan nampak 52 steng ah 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 nah ini batas tengah ya teman-teman nah ini aku mau garis untuk belahannya tadi 44,5 ya 44,5 nah udah siap teman-teman ah nanti gambar ininya nanti kalau proses menjahit teman-teman oke karena nanti kau menjahitkan ini di obras dulu ah nanti ini dilipat tiga setengah ini dilipat satu senti ah baru di garis dari sini gitu oke nah udah siap teman-teman badan depan yang ada Wironnya ini badan depan belah kanan ini tadi badan belah kiri belah kiri belah kiri belah kiri yang ini badan sama kantong yang ini badan belakang yang ada resnya oke teman-teman terima kasih yang udah nonton jangan lupa like comment and share jangan lupa juga subscribe oke terima kasih mari kita ikuti teman-teman caranya menjahit roknya ya oke selanjutnya cara menjahit roknya teman-teman terima kasih bye